Sebanyak 18 tim kerja, badan, dan komite secara resmi dibubarkan oleh Presiden Jokowi Dodo berdasarkan keputusan Presiden pada Senin tanggal 20 Juli 2020. Diketahui kebijakan Jokowi ini terbuat dalam Pasal 19 Peraturan Presiden RI No. 82 tahun 2020 tentang Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Dan berikut inilah tim kerja, badan, dan juga komite yang dibubarkan. Yang pertama, tim transparansi industri ekstratif. Kedua, Badan Koordinasi Nasional Penyeluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan. Tiga, Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia. Empat, Badan Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda. Lima, Tim Koordinasi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove. Enam, Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum. Tujuh, Komite Pengarah Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik. Delapan, Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha. Sembilan, Tim Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi atas pemberian jaminan dan subsidi bunga kepada PEDAM dalam rangka percepatan penyediaan air minum. Sepuluh, Tim Pinjaman Komersial Luar Negeri. Sebelas, Tim Nasional untuk Perundingan Perdagangan Multilateral dalam rangka World Trade Organization. Dua belas, Tim Restrukturisasi dan Rehabilitasi PT Perusahaan Listrik Negara. Tiga belas, Komite Kebijakan Sektor Keuangan. Empat belas, Komite Antar Departemen Bidang Kehutanan. Lima belas, Tim Koordinasi Peningkatan Kelancaran Arus Barang Ekspor dan Impor. Enam belas, Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi. Tujuh belas, Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Rumah Susun di Kawasan Perkotaan. Delapan belas, atau yang terakhir, Komite Nasional Persiapan Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi Association of Southeast Asian Nation. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!